Bagaimana dengan TKI ataupun TKW yang mau ke Hongkong? Ternyata vaksinnya itu vaksin Sinovac Apakah tetap bisa masuk atau tidak? Halo, Assalamualaikum Kembali lagi ya teman-teman di channel ini Channel Novan Yika Seperti yang teman-teman ketahui bahwa Kabar baik datang dari Hongkong Yang mana mulai tanggal 30 Agustus nanti Itu TKI dari Indonesia ataupun Filipina Itu bisa masuk ke Hongkong Tentunya dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi juga Nah dengan adanya pembukaan penerbangan dari Indonesia ke Hongkong Ini juga menjadi pertanyaan besar Bagi teman-teman TKI ataupun TKW Yang mau kerja ke sana Ini bisa terbang ke Hongkong itu Bagian cuti aja atau untuk yang baru Kemudian bagaimana dengan TKI ataupun TKW yang mau ke Hongkong? Ternyata vaksinnya itu vaksin Sinovac Apakah tetap bisa masuk atau tidak? Kalau pada video sebelumnya itu Menginformasikan bahwa Yang bisa masuk ke Hongkong itu adalah Orang-orang yang sedang cuti di Indonesia dan mau balik lagi ke Hongkong Tentunya yang sudah divaksin dari Hongkong juga ya Dan kali ini yang bisa masuk ke Hongkong itu adalah TKI ataupun TKW dari Indonesia ataupun Filipina Itu harus memenuhi setidaknya ada 4 syarat Untuk syarat yang pertama yaitu Catatan vaksinasi yang diakui atau resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia ataupun Filipina Rekaman dalam format lain tidak akan diterima Tentunya kalau saat ini di Indonesia sudah bermacam-macam vaksinasinya ya Kalau dari awal-awal kemarin itu baru yang Sinovac Dan untuk saat ini juga sudah ada yang Moderna Kemudian yang kedua adalah mempunyai visa kerja yang sah Yang sudah dikeluarkan oleh imigrasi Hongkong Jadi bagi teman-teman yang sudah di PT dan itu visanya sudah turun Nah itu siap-siap untuk terbang Tentunya ingat syarat yang pertama yaitu harus vaksin lengkap dahulu Kemudian syarat yang ketiga yaitu Membawa hasil tes PCR negatif Maksimal 3x24 jam Sebelum keberangkatan pesawat yang akan dijadwalkan Jadi masih sama ya aturannya untuk surat PCR berlaku selama 3 hari Kemudian syarat yang keempat yaitu mempunyai bukti konfirmasi tempat hotel untuk karantina Yang sudah ditunjuk oleh pemerintah Hongkong Itu karantina selama 21 hari Dan dalam pemesanan hotel ini Majikan ataupun agen tidak boleh memesan tiket pesawat untuk TKI atau TKW Sebelum mendapatkan ataupun memesan tempat karantina di hotel Nah jadi para majikan sebelum membelikan tiket bagi TKI ataupun TKW yang mau ke sana Itu harus memesan dulu hotel yang akan digunakan untuk tempat karantina Tetapi sayangnya sampai saat ini yang baru disetujui hotel untuk tempat karantina Baru ada satu hotel Nah tentunya ini kamarnya juga terbatas Karena cuma ada satu hotel Yang mana menurut informasi satu hotel itu kamarnya cuma ada 409 kamar Yang tentunya ini juga menjadi masalah tersendiri Karena diperkirakan kerja migran yang mau masuk ke Hongkong Itu setidaknya ada 6.000 sampai 7.000 Nah ini bakal kesulitan ngantrinya ya Yang tentunya akan memakan waktu yang lama Nah kemudian untuk masalah biaya di hotel itu membayar biaya sebesar kurang lebih 800 dolar Hongkong Itu untuk satu hari Dan kalau untuk karantina selama 21 hari itu diperkirakan 17.000 dolar Hongkong Dan itu bukanlah uang yang sedikit ya Nah kemudian siapa yang membayar ataupun membiayai biaya karantina di hotel tersebut Nah tentunya yang membiayai itu semua adalah majikannya Dengan terbatasnya kamar hotel tersebut Agen tenaga kerja di sana meminta Supaya disediakan 1.000 sampai 1.200 kamar hotel Untuk menampung kedatangan para tenaga kerja asing di Hongkong Semoga saja bisa disetujui dan bisa mempercepat penerbangan dari Indonesia ke Hongkong Kemudian siapa saja yang bisa masuk ke Hongkong Apakah yang sedang cuti saja atau untuk pekerja migran baru Nah menurut informasi juga yang bisa masuk ke Hongkong itu semuanya ya Jadi bagi yang cuti ataupun pekerja baru itu tetap bisa masuk Tetapi harus vaksin 2 kali ataupun vaksin lengkap dari Indonesia Kemudian bagaimana yang divaksin dengan Sinovac Mengingat beberapa waktu dulu Itu Hongkong tidak memperbolehkan yang vaksinnya dari Indonesia berjenis Sinovac Menurut informasi saat ini itu semuanya tetap bisa masuk ke Hongkong Sehingga semua TKI ataupun TKW yang tertahan di Indonesia itu bisa cepat-cepat berangkat ke Hongkong Jadi seperti itu teman-teman semoga bisa memberi wawasan kepada teman-teman semua Oke sampai disini dari informasi dari saya Sampai ketemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum 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 Assalamualaikum